Hai tuh kebetulan di rumah ini ternyata masih ada sepeda antik ya Hai sepeda ini sudah tahun sekitar 90-an ini coba kita review ya ini kita keluarkan dulu Oh ini Hai aduh ini sepeda Hai sepeda yang memang melegenda ya ini ya Iya aduh karanya sudah apa kita taruh di gudang gitu aja dulu jarang sudah jarang yang memakai akhirnya terus banyak ini kondisi kotor berkarat seperti ini Coba kita lihat dulu detailnya ya kalau ini jenisnya sepeda pancal Hai merknya Fonix untuk bentuk keseluruhannya seperti ini ya ini klasik kan ya Nah kita coba review dulu ya untuk sepeda saya ini ini sepeda ibu saya ini nah ini untuk setangnya ini untuk setangnya ya seperti ini untuk setang ini ada rim untuk yang yang disini malah rem belakang ini Oh rem depan ini yang ini nah tuh yang disini rem depan kemudian yang sebelah kirinya ini rem belakang ketika dirim yang belakang dia nyadet narik ini ini sudah berkarat ini ya tapi biarin aja sih berkarat ini makin berkarat makin bagus apa-apa kemudian yang di handle di handle stangnya ini ada tulisan Fonix ini nah masih ada tulisan Fonix yang nggak jelas ya Hai nah ini nah ada tulisannya Fonix ini kemudian ini masih ada ini belnya belnya juga sudah berkarat ini Oh udah gak fungsi nih tuh masih fungsi nah Hai nih Hai dari bel ini ada lampu-lampu depannya sepeda ini Hai lampu depannya seperti ini masih bisa masih bisa dibuka ini Oh sudah nggak bisa dibuka ya ini mungkin bisa dibuka disini nih ya ini ya nah kemudian di bawahnya lampu ini masih ada emblem Fonix nah ini kemudian untuk apa untuk jadi velgnya ya velgnya sepeda ontel ini seperti ini ini jari-jarinya juga udah berkarat semua ini Hai nah kemudian untuk remnya nah remnya ini apa kalau sekarang istilahnya rem tromol ini rem tromol ini dikaitkan disininya ini Hai ini masih aslinya kemudian ini juga apa spagbor depannya Hai spagbor depan sama dengan bawah kemudian dikaitkan dengan besi yang ada di sini Hai spagbornya Hai kemudian disini di apa ini kayak apa gar punya ini ya garpu depannya ini ini ada tutupnya ini tutupnya agak agak anu ini melesak ke dalam ya juga sudah berkarat kemudian disini juga ada ini kayak logo dari cat ini Hai kemudian yang di depannya bemper depannya selipur depannya ini ada ini biasan ini juga sudah berkarat kemudian di ini apa yang ini ya apa yang tengah ini ini ada tulisannya made in China ini Hai untuk yang bangkon atasnya kemudian yang bawahnya ini ada ini gapah eh pumpa pumpa portable ya yang bisa dilepas dibawa kalau misalkan banyak nanti gembos misalkan dipakai tidak jalan jauh terus banyak gembos ini bisa menggunakan apa eh pumpa portable ini pumpa sepeda portable juga bisa dilepas ini Hai untuk ngaitkannya lagi kita taruh di sini dan ini kita tekan ini Hai untuk pedal ini seperti ini untuk pedalnya kemudian bentuk pedalnya seperti ini Hai kemudian di sini ini ada dinamo lampunya jadi dinamo lampunya seperti ini ini coba kita Hai payah tak tekan ini Hai nih dinamo untuk apa sumber energi daripada lampu depannya ini kemudian beralih ke set anu ya tutup rantai atau katangkas katangkasnya ini tertutup seperti ini kemudian di sini juga ada logo Fonix tulisan Fonix kemudian juga disininya ada logo juga ada tulisannya Fonix kemudian satu untuk sadelnya juga ini masih aslinya ya sadelnya ini seperti ini Hai nah disini ada tulisannya ROC made engine Hai kemudian di sini juga ada lubang untuk apabila apa yang naikin itu celananya kemudiannya basah ini masuk ke sini untuk angin-anginnya ini Hai tunjuk sadelnya dari kulit bagus ini untuk kulitnya ya bahan kulitnya disini juga dikasih kayak apa itu paku ya untuk apa ini hiasannya itu penguatnya itu kemudian Hai kemudian beralih ke kunci kunci sepedanya ini disini mereknya wing Hai nah ini sebenarnya untuk kuncinya ini apa masih bisa berfungsi coba kita cek dulu ya ini masih nah kalau kalau pas ditinggal gitu nih kita nah ini masih bisa berfungsi Ayo kita Hai ini kita kita tekan lagi Hai ini mengunci Hai kemudian kalau kita tekan di sini Hai nah bisa dia Hai untuk buncangan belakangnya seperti ini ini di ada apa untuk pengaitnya buku apabila disini ada buku ini di kek di ada anunya ada penahannya ini Oh iya untuk joknya tadi disini ada ininya ya ada pernya ya biar empuk Hai ini baratnya karena kalau sepeda ini enggak ada sobekernya maka joknya ini berfungsi dikasih pir untuk berfungsi sebagai sobekernya Hai pindah lagi ke spak berbelakang Hai spak berbelakang ini ada nuansa dikasih putihnya ya ini Hai kemudian disini ada tulisannya stempelnya funyx ini karena udah budar ya jadi warnanya tinggal kuning aja Hai ini kemudian juga ada penguat untuk apa tadi yang buncengan belakang kemudian ini juga untuk garpu belakangnya model miring seperti ini Hai kemudian ini yang apa teleknya kemudian juga jari-jari ini untuk velgnya ini Hai nah demikian eh sekedar apa review singkat ya untuk sepeda tahun 90-an atau tahun 80-an ini ya Hai nih Hai masih antik untuk sepeda merek funyx ini Hai mbak kita lihat lagi sekali lagi untuk penampakannya untuk penampakan samping kanan seperti ini Hai untuk penampakan samping kiri Hai nih hai 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 dan penampakan belakangnya Hai ya demikian terima kasih selamat sore telah mampir di channel saya mendukungan like dan subscribe-nya bye-bye